lebih singkat terkait dengan publikasi, presentasi, segala macam nah kemudian di modul kedua itu tentang managing team and project itu lebih ditekankan pada bagaimana mereka mengenal diri mereka mengenal temannya satu kelompok, misalkan ketika mereka harus menjalani satu proyek tertentu jadi misalkan ada materi-materi, kebetulan ICB diminta untuk menjelaskan modul kedua ini misalkan dari leadership, berbagai tempat yang ada personality, misalkan background, smartly dalam tim, jadi mereka diminta bagaimana praktikan dari perbedaan-perbedaan dalam tim mereka jadi mereka melakukan proyek tertentu di atas dan kemudian di modul ketiga itu mereka diminta untuk menjelaskan suatu prototip misalkan dari apapun yang mereka inginkan, kira-kira seperti itu yang mereka lihat sebagai suatu need, misalkan dalam satu sekolah tertentu nah ini karena memang background-nya dari berbagai macam gitu jadi itu juga itu sesuatu yang kami inginkan gitu kalau mereka bisa melihat dari atau membuat suatu prototip atau produk gitu secara umum dan bisa, dan itu merupakan hasil dari pembicaraan mahasiswa yang yang diberikan di beda-beda gitu nah itu kira-kira secara umum gambarnya mungkin seperti itu jadi feedback-nya sebenarnya mahasiswa sendiri kalau mahasiswa, mereka memang mengharapkan walaupun sudah disampaikan di awal gitu bahwa tidak ada meeting ini gitu tidak ada apa namanya, ketemuan gitu ini memang setup-nya, di akhirnya ada saja gitu jadi memang ini pilar juga spesifik ya mengatakan bahwa ini adalah modul yang didevelop untuk tidak adanya situasi di mana tidak ada yang interaksi jadi memang pengalaman-pengalamannya misalkan dari segi menciptakan instruksi-instruksi yang harus jelas, kita menempatkan diri dari summa siswa misalkan itu beberapa poin yang saya pelajari ketika training berikut di Bangkok, jalan 2019 jadi, nah kami pun sebenarnya juga mengalami hal-hal yang mahasiswa sebenarnya alami juga ketika mendevelop course ini gitu karena di tim saya misalkan di modul 2 ini anggotanya itu dari Filipina dan juga dari Thailand misalkan ini, kami juga harus mengatur waktunya gimana caranya gitu untuk modul 1 juga sama gitu, ada di berbagai negara modul 3 kemudian mensinkronisasi antara ekspektasi di modul 1, modul 2, dan modul 3 gitu apakah, misalkan kalau yang pertama itu salah satunya adalah kurang sinkron misalkan antara ekspektasi atau ritme di modul 1, 2, dan 3 jadi mahasiswa masih melihat tinggi modul ini sebagai hal yang beda gitu nah yang kedua ini salah satu, usulannya misalkan dari tim secara umum adalah adanya semacam kesan yang mirip gitu karena ini adalah satu kesatuan jadi maksudnya mesti merasakan ritme yang kurang lebih sama walaupun ada penyekanan yang berbeda jadi modul 1, 2, dan 3 ini iya, nah kemudian apalagi ini ya secara umum saya bisa nah, gunina saya satu dengan gunina gunina lebih ke teknisnya gitu ya sel juga arah kontennya gitu jadi memang kalau dari sisi itu apa namanya iya, waktu itu memang kita di ITB itu menjadi ini ya menjadi dari teman-teman kita dari Filipina atau dari yang mana ini juga melihat bahwa misalkan pembuatan itu bisa juga dimulai di ITB gitu ya jadi apa namanya istilahnya jadi ada beberapa hal yang satu universitas itu yang satu universitas itu bisa kita berikan kepada partner lain misalnya partner lain aku ditanya di bagian tertentu gitu kan itu yang mungkin secara proses ya dari sini proses itu hal-hal yang kemarin kami merasakan nah mungkin saya juga ini kurang sama namanya kira-kira itu tapi tapi secara umum mungkin seperti itu untuk kelas yang atau apa namanya set modul ini yang yang dikhususkan atau disesifikasikan untuk memenuhkan skill dari mahasiswa gitu jadi dari berbagai komponen terima kasih Pak Andika mungkin Pak Andika juga bisa cerita ini Pak bagaimana kita apa ya menyampaikan materi ini dan juga bagaimana cara kita menguji kesuksesan mahasiswa mempelajari sosial ini melalui daring instrumennya seperti apa ketika mengajarkan kemudian ketika mengakses mahasiswanya dengan cara apa dan apa patokannya bahwa oh iya ini berhasil gitu mahasiswa itu berhasil mencapai targetnya menguasai kemampuan komunikasi leadership atau kemudian inovasinya berhasil seperti apa cara mungkin contoh yang jadi modul 2 ya di bagian managing and project itu sesuatu terkait dengan leadership kemudian dari apa namanya konflik betul kalau yang kedua ini komponen-komponen penilaian ini adalah satu presentasi jadi presentasi dari mahasiswa gitu ya bahwa mereka bisa menjelaskan proyeknya ini dengan baik gitu dalam satu tim gitu ya nah itu satu komponen jadi asumnya adalah dengan mereka bisa menyelesaikan satu proyek tersebut dengan subscribe itu satu ini satu ukuran gitu nah kemudian juga di dalam presentasi tersebut kami menanyakan juga tentang proses bagaimana proses mereka melihat atau mengerti satu sama lain konflik yang terjadi gitu-gitu karena kalau kalau ada sign gitu mereka terbuka terhadap konflik yang terjadi dan bagaimana jadi konflik yang ada bagaimana cara menyelesaikannya itu juga suatu hal yang menjadi patokan untuk mereka bisa bisa melihat dari mata-mata gimana apa namanya hal-hal yang terjadi atau tidak personalize misalnya seperti itu jadi tapi bahwa konflik itu adalah sesuatu yang tidak mau tidak terjadi misalnya itu mereka bisa menjadi tanah nah kemudian dari segi serupa ininya apalagi saya enggak bawa ini enggak ada HDLB-nya iya oh gitu ini ternyata enggak ada HDMI-nya ya yang terbaru yang Bu Neneng kemarin oke ini kebetulan kita juga sedang terhubung dengan Zoom ya teman-teman yang bergabung di Zoom oh iya kalau di ITB ini dimasukkan sebagai mata kuliah ini ya pengambangan keprofesian jadi ini agak unik ini mata kuliah yang dikuncikan untuk engineering engineering students dosen-dosain dari sekolah business management tapi platformnya ini dimasukin dalam FAPUL TAPA FSRDI diurupan desain masih pak ah bapak suka gitu nah ini jadi ada tiga modul ya ada tiga modul di sini ini 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 contoh ya. Karena disimpannya di LMS ITB, pakai SSO, Bu? Kalau ininya videonya bisa. Oh, videonya ada? Kelasnya, iya, iya. Kebetulan karena disimpannya di LMS ITB dan login ke sana pakai SSO. Kalau yang disimpannya di kuliah, ya Pak, ini kan hasil improvement. Jadi nggak bisa diakses luar, Bu. Mungkin kalau yang di... Saya coba mungkin yang di training, kalau masih boleh dipakai. Karena kan kebetulan kita berubah ini, unit kerjanya berubah dari UPT, kemudian jadi direktorat, kemudian domainnya jadi berubah semua, gitu. Saya nggak tahu yang training masih bisa diakses atau enggak. Nah, ini mungkin yang mau saya tanyakan juga ke Pak Andika, ya. Karena Pak Andika kan juga ikut di proses perancangannya, ya. Dari awal bagaimana kita membuat, merumuskan kira-kira soft skill apa yang akan disampaikan, diajarkan ke mahasiswa. Kalau di sini kan kalau saya lihat bentuknya, ini memang kita mengajarkan ilmunya, gitu. Leadership itu apa, kemudian juga tadi managing tim dynamic itu seperti apa. Kemudian di bawah-bawah juga bagaimana cara berinovasi dan lain-lain. Kalau saya tidak salah, dan mudah-mudahan masih begitu, ya, Mas. Di sini kan ada keseragaman, ya. Bagaimana kita mengetes mahasiswanya. Jadi ada self-reflection, kemudian juga ada sesuatu, ya, asesmen yang dinilai oleh dosennya, gitu ya. Iya, itu khususnya di yang ke modul 2, ya, atau self-reflection ini. Jadi, sama sekali. Ya, quiz itu lebih ke teori-nya, gitu. Oh, ini teori. Jadi, ini lebih ke ngetes teorinya, difahamnya atau tidak, gitu ya. Ini mungkin, ya. Di sini memang tidak melihat leadership-nya, gitu. Oh. Tapi, begitu, bahwa mereka bisa merefleksikan goal-goalnya itu memang ke arah analisis, gitu, refleksi berkait dengan fenomena-fenomena dalam satu, gitu, misalkan di sini. Khususnya, misalkan konflik. Nah, tapi memang satu hal yang tidak ada di sebelumnya, tapi jadi ada di sini adalah ada proyek, gitu. Jadi, kalau di pertama itu tidak ada proyek khususnya, nah, itu yang dipertanyakan, sehingga di kedua ini harus ada proyek, ya, sehingga dari proyek itu, apa namanya, ya, satu lens, gitu ya, bahwa mereka bisa menyelesaikan itu secara grup, gitu, misalkan. Tapi juga mereka bisa menyampaikan, apa namanya, bagaimana cara mereka menjelaskan konflik, gitu, yang terjadi konfliknya seperti apa. Nah, itu memang, gitu,nya self-report, ya. Kita tidak mengukur langsung apakah memang, apa namanya, gitu, seperti apa, gitu. Misalkan, atau konfliknya seperti apa, itu memang implied. Baik, silakan Bapak Ibu, nanti kalau saya jadi ngobrol berdua aja. Yang diukur sebetulnya, about, ya, Pak, ya. Bukan, saya terampil. Bukan, saya terampil lagi. Eh, sebentar, boleh lihat ke bagian, apa namanya, di awal-awal, ya. Contoh ada tiba-tiba di modul kedua, tapi yang mungkin sudah. Ini. Lebih, disini memang khususnya ke arah analisis, ya. Jadi, belum, memang enggak keterampilannya, gitu. Karena memang. Iya. Analisis. Iya, analisis lebih ke arah sana. Nah, disini, jadi, nah, tadi memang, walaupun, sebenarnya, implied dalam ini adalah mereka bisa juga mengerjakan sesuatu itu, gitu, misalkan. Nah, itu yang jadinya dilihatnya dari sisi, misalkan, kesuksesan dari membuat, apa, proyeknya, gitu, misalkan. Nah, bawa mereka dari sana, gitu, ada hal-hal yang mereka bisa, apa namanya, skill dalam melihat konten yang terjadi, atau dari segi perkenalian mereka, classroom dengan orang lain, misalkan, seperti itu. Nah, itu yang, yang di, nah, jadi memang khusus dari anak-anak menganalisisnya disini. Ya. Dan, ya. Mungkin dia bisa lead, gitu, ya. Karena itu sebenarnya, kalau di SPM, juga leadership ini menjadi salah satu, di, sekolah desain artist, menjadi salah satu learning, yang disebutnya learning, apa namanya, goal, ya. Learning goal, gitu. Nah, di, sekolah-kurahnya, ini selalu perdebatannya. Ini bagaimana mengukurnya, gitu. Karena leadership ini bisa berjalan, ya, dari berbagai, berbagai sisi, gitu. Jadi, ada visitasi, misalkan, terkait dengan leadership ini. Ini, how do you measure, gitu, how do you measure leadership? Mereka bilang, ini jenis. It's good if you can measure it, but good luck. Tapi, jadi, yang bisa kita lakukan di sini, untuk yang terkait dengan itu, bahwa mereka bisa melihat itu, gitu, ya, fenomena leadership. Dan mereka merasakan itu, gitu, merasakan, bahwa mereka melihat, gitu, dan ada yang di alam di kelompok, gitu. Bagaimana menyelesaikan konflik, gitu. Jadi, seperti, apa namanya, ya, ditarik dulu keluar dari, apa, kegiatan tersebut, dan mulai menganalisis, gitu, apa, ya, nanti, jadi, mereka melihat diri sendiri, gitu, ya. Jadi, memang kalau ini bentuknya lebih ke kita mengajarkan bagaimana, apa, keterampilan-keterampilan itu, tetapi mereka juga menganalisis diri sendiri, gitu, ya. Mereka sudah mencapai apa yang kita diajarkan atau belum. Nah, sebetulnya saya tertarik dengan, tadi kan di bawah-bawah itu ada tugasnya itu diskusi, ya, forum diskusi. Jadi, mungkin, ini mungkin juga nggak apa-apa, ya, Pak, disampaikan. Jadi, rencananya, Bu Paulin dan Bu Afiani, kami itu akan membuat satu asesmen mengenai soft skill, kita simpan di salah satu mata kuliah yang kita bisa buat kelompok. Jadi, misalnya, kebetulan saya mengajar di mata kuliah yang agak lebih tinggi di semester 7, itu tuh mengenai pengelahan robotika. Jadi, kan ada, itu kan ada, ada, ada desain prosesnya seperti apa, kemudian nanti akan, seperti apa merekayasannya supaya menjadi sesuatu yang baru. Mahasiswanya akan dibuat kelompok, mereka dibuatkan satu proyek, dan kita akan minta mahasiswanya melakukan asesmen, self-asesmen, kemampuan mereka tuh di mana, gitu. Setelah mereka kita tes, kemampuannya sebetulnya lebih ke pertanyaan, pilihan ganda sih, kalau itu ya, mereka mengakses diri sendiri. Jadi, lalu kemudian, karena dibuat kelompok, kita lakukan peer assessment. Nah, targetnya memang bukan kesuksesan proyeknya sendiri. Jadi, targetnya memang kita ingin melihat, mereka bisa nggak ya menilai dirinya sendiri, kemudian ketika teman-temannya menilai itu seperti apa. Bisa jadikan, ada beberapa mahasiswa yang mungkin, ah, saya mampunya kalau bicara, kalau dilevelkan gitu, mungkin saya di level 1. Pada teman-temannya melihat dia sudah di level 3. Berarti kan dia memang nggak pedean gitu orangnya. Tapi ketika dia menyatakan, oh, saya udah jago, saya udah bisa kok melid tim saya, saya bisa berkomunikasi dengan baik, saya bisa beranfaat dengan baik, sampai dia bilang level saya di 5 gitu. Padahal teman-temannya dia, ah, dia cuma bisa ngomong aja gitu kan. Nah, itu yang rencananya kan kita bandingkan gitu kan. Jadi, rencananya seperti itu yang akan kita lakukan untuk mendapatkan data awal apakah berhasil atau tidak. Nah, cuma kita juga sebagai dosennya tuh ingin mencoba, menilai juga, mas, apakah ada kata kunci-kata kunci tertentu yang membuat, oh, ini mahasiswa tuh berkembang. Jadi, misalnya komunikasi tulisan dia yang tadinya ketika bicara, iya, saya bisa mengenai, saya mengerti mengenai robot gitu misalnya. Tapi kemudian setelah kita kasih tahu bahwa cara berkomunikasi tulisan yang baik itu seperti ini loh, contoh tulisan yang baik seperti ini, kemudian berikutnya dia akan memperbaiki dirinya, dan dia mengatakan sudah ada lebih baik dia menulisannya seperti ini. Saya memahami mengenai robot ini, bahwa robot ini adalah suatu teknologi apa-apa, jadi dia lebih banyak menjelaskan, dan lebih teknikal gitu menjelaskan, tidak hanya sekedar saya tahu, saya paham gitu. Nah, apakah ada cara untuk mengukur, atau ada kata kunci-kata kunci tertentu yang kita bisa rumuskan bahwa, oh iya, ini loh ketika mahasiswa itu kita anggap berhasil mempelajari mengenai leadership, kata kuncinya adalah seperti ini. Ketika mahasiswa berhasil menguasai mengenai komunikasi, kata kuncinya apa? karena terus terang saat ini yang terbayang memang kita nilai berdasarkan tulisan gitu. Kalau mungkin berdasarkan video kita bisa ya Pak, jadi kita bisa-bisa minta masuk presentasi, kemudian kita nilai, kita punya rubriknya. Tapi, karena ingin menilai juga gimana ya, supaya tidak, ya salah satunya supaya dosen tidak repot lah ya, barangkali gitu ya, karena kita ingin dosennya juga punya sesuatu gitu. Nah, apakah ada alat bantu, atau misalnya ada kata kuncinya tertentu, yang sudah didapatkan berdasarkan dua kali pelaksanaan kemarin? Sepertinya memang kita belum ke arah sana ya, dari tim GECO-nya pun belum ke arah sana, hanya dari, misalkan dari exercise ini gitu, satu, kalau misalkan dia bisa melakukan pemerintahkan terkait dengan konflik dalam konteks, misalkan dia bisa, saya waktu itu ada perbedaan pendapat gitu, ini adalah sebuah task konflik gitu, misalkan yang ini tentang ini gitu, misalkan, atau misalkan ada sedikit, ada hal yang biasanya sih emotional konflik, misalkan kalau punya emotional konflik itu nggak ada, karena memang bisa, bisa, bisa seperti itu. Tapi ada hal-hal yang terkait dengan, apa teorinya gitu, terkait dengan konflik, tetapi mereka bisa memberi contoh, bagaimana apa yang terjadi gitu, nah itu yang, karena memang disini lebih ke analisis ya, mereka bisa, ini lebih ke sana, mereflegikan gitu, jadi, dari apa yang terjadi gitu, ada breakdown, kejadian-kejadiannya, dan ada misalkan substansi, teori yang menurut saya, apa yang terjadi, jadi lebih ke sana sih, jadi disana biasanya itu yang, karena konteksnya analisis, itu merefleksikan, jadi, kalau mereka bisa, mengaikkan, kalau kebetulannya, dengan teori yang akan sudah disampaikan, jadi, kalau kata-kata kuncinya, terus mengarah ke, apa namanya, mengarah ke, teori-teori, oh, kesesuaian dengan teori ya, dan juga ada, misalkan, ada dari sini, ada example, yang mereka bisa, sampaikan, ini example itu, sedikit, example-nya sebelum, gitu ya, sebelum, mereka, menyampaikan, drawing itu, berkait, konteks ini, konteks konflik ini, atau konfliknya, mereka mencarakan dulu, sebetulnya ada, dan mereka menjabarkan, jika apa itu, memang, memang, kalau, mereka biarkan, hasil akan berkomunikasi, saya bisa, tidak mungkin, jangan lupa, udah maju dan kita kalau manusia lihat kalau dia berkomunikasi, ini anaknya belum pernah belajar ini, kan kita kadang-kadang sebagai manusia itu kan smart banget ya kalau kita lihat, mendiskuskan sesuatu, kita bisa tahu ini belum, dia belum melewati kalau kita mau melakukan ini untuk kalau kita mau stepping stone-nya itu, keyword-keyword apa yang biasa muncul pada karakteristik-karakteristik tertentu jadi misalnya kalau leadership, kalau misalnya pokoknya, nah itu berarti kita udah tahu kalau orang yang biasa pakai pokok-kok itu leadership seperti apa nah, tadinya kita berarti mau mengumpulkan itu sebagai stepping stone-nya yang benar-benar, tapi memang itu akan sulit juga akan sulit juga nah, kalau Pak Arika berpikir, kalau kita sudah tahu ada diskusi dan kita tahu ini baik, nggak perlu pakai keyword-keywordnya tapi untuk itu, kita perlu di data, betul-betul perlu data yang besar dan sudah terunggu sebelumnya jadi sudah dinilai 10 jadi sistem itu akan punya data kita, ini diskusinya si A dalam diskusi ini dapat dari dalam ini dapat nilai ini mesin yang mencari kalau itu memang untuk tiapakannya nilainya itu adalah topik-topik S3 ini sudah sedang 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 tapi kalau orang-orang mau bisa ditolong teori-teori tentang ini jadi tadi itu yang disebut leadership measurement scale setelah pemukuran teori-teori matematik nah, coba lihat disitu kalau ia masih berbasis anecdotal level tapi kalau yang berbeda di teori sudah summary tapi kalau yang masih berbasis anecdotal level ketika dia mau melibatkan sesuatu itu akan ada tuh kenapa sih sampai bisa dikatakan ini itu adalah artinya ada itu contoh-contohnya kalau ke Google itu ada apa leadership measurement scale dan sebagainya nah, itu kan jadi jadi ya terus dihubungkan ke mahasiswa yang dapat mereka itu gimana sih melakukan yang ini atau tidak mengatakan yang ini atau tidak seberapa banyak ini mahasiswa nya mau disurvei atau mau diamasi nanti ini akan menambah atau mengurangi atau sama nah mungkin kalau disini 4-10 berarti ada faktor yang lain atau variable atau dimensi lain 11 dan itu jadinya adalah hasil dikar kalau teori mengatakan 10 hasil pemiliknya saya adalah 11 ada lagi dimensi baru 12 kalau antar budaya antar generasi misalkan kata-kata artinya apa maknanya bisa berbeda bisa berbeda kata-kata itu kan kalau termasuk sekedar harafiat bisa menjadi tidak bermakna begitu ya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia beda maknanya beda kalau dia bermain dalam kasus itu itu kata-kata negatif kalau bahasa Inggris itu belum tentu negatif seperti itu jadi biksinya itu yang perlu ditertimakan biksinya tapi kalau kalau kamu menempuhi itu itu caranya ada beberapa kali gak bisa cuma sekali kalau teori itu anjir dari user kita siapa ya terus bisa lihat itu beberapa kali betul tak salah satu apa karena berpikir tadi Allah tidak baik beserta 10.000 kalau bisa gimana kalau manusia contoh yang segera kalau Bapak pakai Facebook bagaimana Facebook itu bisa memperkenalkan aktivitas kita menjadi sesuatu rekomendasi contoh, saya ke Bandung di map saya sudah ada Facebook saya langsung hotel di Bandung semenir oleh Bandung dan seterusnya jadi artinya dia sudah bisa mempertimbangkan hanya berdasarkan satu indikator itu berdasarkan saya di Bandung malah saya bunuh pemobili orang-orang bunuh pemobili jadi bisa seperti itu ya amin ya iya 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 Saya pikirnya masih sangat butuh pembanding, pembandingnya itu ya kata kuncinya tadi gitu, jadi barangkali sudah ada, tapi mungkin ya memang karena caranya di sini berbeda ya, memang di sini targetnya ingin memastikan mahasiswanya memahami mengenai materi ini, atau berhasil lah kita mengajarkan ini, jadi ya diasasnya juga ke teorinya gitu, bukan ke hasil belajarnya gitu ya. Ini kan yang saya tahu di akhir ya, di akhir maksudnya setelah mengikuti kuliah ini, maksudnya kan dipilih terus mengikuti yang kemarin itu yang di penutupan kan mereka bikin kayak, ada mereka mendesain satu startup, nah apakah di situ juga dilakukan kembali assessment bahwa, oh ternyata masa-masa ini berhasil nih belajar mengenai ini, mengenai komunikasi. Maksudnya kan mereka sampai berhasil bisa pitching sesuatu kan mereka berarti sudah berhasil bekerja dalam tim, mendesain sesuatu, kemudian sampai akhirnya membuat rancangannya dan bisa mempresentasikan, apakah di saat itu juga kembali dinilai gitu, dinilai oleh para dosennya? Ya, kemudian yang summer school itu lebih, apa namanya, fun momentnya. Jadi tidak di lakaman SS menambah apa, kecuali ada pemenangnya gitu ya. Atau ketika menentukan pemenang itu ada ini nggak? Maksudnya kan menentukan pemenang pasti ada penilaian pemenang-pemenang ya? Iya, 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 iya. PR yang lain berarti Pak. Jadi kita memang, yaudah tes aja dapat data sebanyak-banyak ya. Iya, 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 iya. Oke. Baik, rekan-rekan yang lain barangkali, silakan. Ada pertanyaan apa jingung? Ini cuma ngobrol. Ini ceria, ngobrol. Cuma berarti dia ngobrol. Ngomong apa ya? Padahal yang ngerjain disertanya sebentar. Tapi bingung ya, Pak. Kalau memang bisa kamu lihat, Pak, ini ceria, ngomong-ngomong, lihat potensinya tersebut apa, Kalau backupnya ada, eh sebentar. Itu sih, Pak. Sebetulnya saya bisa mendapatkan backupnya. Maksudnya saya juga bisa mendapatkan backupnya. Saya simpankan di LMS saya, Bu. Cuma ini kan, maksudnya beliau yang punya, ya kurang lebih, emang kerjasamanya kan waktu itu dengan ITB ya. Dan saya waktu itu part dari ITB. Kalau sekarang saya sudah beda cerita gitu. Ya kalau ngambil aja saya bisa, saya masih punya aksesnya, Bu. Cuma nggak enak lagi. Maksudnya harus izin juga ke yang bikin. Karena kan yang saya tahu ceritanya tuh begini ya, Mas. Ini tuh setelah selesai di ITB, ITB juga mungkin perlu mengajarkan ke yang lain atau misalnya ada orang lain yang mengambil pelih ini gitu, Pak. Dalam ceritanya tuh sebetulnya, ini kan KPSB dolin. Jadi sebetulnya di kemauannya si, apa, kunyah lupanya itu, kalau sesudah kita dapat, karena mereka biayai, kita menyebarkan, kita nggak kecasung. Ini harus dipakai orang sebuahnya banyak. Ibenya seperti itu. Jadi, nggak cuma di situ, nggak cuma di dunia apa, projek yang di koin, dan kami di pekerjaan lain, itu juga seperti itu. Jadi, sebenarnya, apa, paling, paling, kan, sebut, ya. Dan, apa, waktu meeting yang yang silahkan. Silahkan dibagi-bagi, kan, gitu. Itu meeting yang konsorsium yang di Mas Adika nggak ikut. Oh, ya, ya. Jadi, semakin banyak yang pakai, berarti projek ini berhasil. Nah, pertanyaannya kan, kebetulan, karena yang ini, pemiliknya dalam anggota di CPD, di alatnya CPD, mungkin yang memungkinkan formulipan, secara begitu, ya. Kalau menggunakan 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 mencuri, mencuri, iya. Jadi, bisa. Masih banyak akses. Kebetulan, karena memang, ya, itu bukanlah berubah unit kerjanya itu, ya. Jadi, setelah e-learning, punya LMS baru, jadi ininya agak, agak sedikit ditinggalkan, tapi saya masih punya akses banyak ke sini. Lalu gitu, kalau, iya. Di kata-kata, sepati-kata itu, jadi, sepatutnya, iya. Bekupin. 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 Di restore ke KMPS yang lain. Ya. Atau, betul. Misalkan, ke tinggal, atau pakai cara yang, ya, karena ini memang harus disebarkan sebanyak-banyaknya itu, Mas. Jadi, sebetulnya, tujuan saya berikut, target saya berikutnya adalah, saya ingin minta izin bahwa, mahasiswa di kampus, di Sanggabuana itu, bisa coba ikut kuliah ini. Meskipun, ya, bukannya menjelekan masyarakat sendiri, ya, kami juga terbatas kali dengan kemampuan bahasa Inggris. Tapi kan, kita mungkin pakai cara lain, jadi, selain ini memang full online, juga tetap akan ada tutor, jadi pertemuan dengan pendampingnya tetap ada, gitu, supaya masuknya juga gak ketinggalan-ketinggalan banget lah. Ijin ini diselenggarakan di Sanggabuana, ya, tadi caranya seperti itu, tetap mungkin Mas Andika, minta di backupkan ke Ditbangdi, nanti Ditbangdi kasih akses, nanti saya akan simpan di LMS, gitu. Oh, iya, iya. Sekarang ini, ya, bisa jadi, gitu. Ya, betul. Mungkin ada, ada ini teknisnya, karena kebetulan, ITB pun kan punya, LMS baru ya, Bu, Edunex itu. Ini untuk dipindahkan begitu saja ke Edunex saja sulit, karena desainnya memang sangat mudel, ya. Jadi, saya juga belum mempelajari idex itu seperti apa platformnya, apakah bisa kita pindahkan begitu saja, atau perlu diterjemahkan. Karena ke Edunex pun begitu, Mas. kendala saat ini, kenapa? Ini kan sempat juga akan dipindahkan ke Edunex. Ini mudel sekali, gitu. Ada, ini, Bu, ada kayak asesmennya, bentuknya adalah, misalnya, self-reflection itu kan salah satu plugin mudel, ya. Cara penilaiannya berbeda dengan, dengan assignment yang ada di mudel. Jadi, bentuk penilaian yang berbeda, ketika kita terjemahkan ke LMS lain itu, saya mesti mempelajari dulu di LMS itu kira-kira apa yang mirip, gitu. Jadi, kalau mau langsung ke AIS juga, mungkin saya juga perlu pelajari dulu platformnya Idex itu seperti apa. Karena memang, kalau itu nih, teman-teman Ute lebih pengalaman, ya. Iya, itu. Dulu ketemu siapa aja, Ute, ketemu di AIS, kalau itu selama-lamanya, buat kamu nggak ketemu. Kayaknya, Bapak, selanjutnya, siapa-sapa siapa, ya, waktu itu, mudah, mudah aja, udah jago ya? Jago. Kalau mau hand-down 600 ribu mahasiswa, kalau nggak, nggak jagoan, masih gimana. Iya. Sekarang ada 4 ribu, ya sekarang berapa-apa ribu. 300 ribuan, 300 ribuan. Doar biasa. Punya mudah, Memang bisa, di Microsoft. Oh, ya, pakai Azure ya? Tapi, tetap aja, ngomong hand-down. Ya, ya. Buar biasa itu. Tapi mungkin, itu, jadi kalau, misalnya, itu tadi, ee, jatuh, boleh, saya, 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 ini juga ada ya jadi tesnya diambil dari luar dikembalikan ke sini gitu ya yang tes apa personalitas oh itu tes yang kita ditanya masih diributkan lagi Pak di ITB karena kan rame maksudnya maunya kan tidak keluar jadi sebetulnya yang menarik dari kuliah Geko ini kalau menurut saya sendiri selain memang materinya menarik ya proses merancangnya juga luar biasa gitu jadi betul-betul dipikirkan boleh nggak keluar dari sini nanti mahasiswanya tuh nanti keganggu kalau misalnya mereka keluar dari platform ini untuk kembali lagi tuh susah karena kan kehalang udah udah buka tab lain tuh lihat yang lain-lain atau misalnya supaya tidak tidak keluar dulu tuh sebelumnya tuh Pak nggak kebayangkan mau ditaruhnya di embed di sini yang sempat diramaikan adalah kalau itu ditaruh di YouTube kemudian nanti mahasiswanya terdistract dengan yang ada samping-samping itu kan terus setelah akhirnya selesai dengan oh bisa di embed kok tenang aja nggak apa-apa mereka nggak keluar tapi ketika tes ini muncul tuh ini gimana maksudnya keluar baik laginya ke sini gimana nanti mereka terganggu dan lain-lain jadi proses desain kuliahnya sendiri juga menarik sekali Bu kalau ini tuh ketika saya lihat rancangannya tuh wah ini serius banget ya kayaknya enggak ada bu mata kuliah di di beberapa kampus yang pernah saya temui tuh perancang mata kuliah orang itu sampai seperti ini gitu Iya ibu 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 kan ibu ibu yang ibu saya ibu 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 ие Oke baik boleh silahkan akhirnya Untuk penilaiannya jadi misalkan sebagai Jadi masing-masing modul itu diharapkan Keluar dengan nilai tertentu 1, 2, dan 3 Untuk ini sebuah ini misalkan Ini akhir dan itu boleh Kebagian Di awal pembelian Sebelum Icebreaking Di bawah ini Hal yang menilai Jadi ada Presentation di video Dan review valuation Itu 50% Nah ini yang kemarin Terakhir itu disarankan Karena memang ini tentang project Managing project Jadi outputnya ini perlu Besar Secara penilainya Tapi juga di output tersebut Mereka perlu menjelaskan proses Ini bukan menjelaskan proses Bahwa mereka yang mereka alami itu baik Tapi bahwa mereka menyadari Bahwa prosesnya ini ada Ada konsep yang bisa mereka dilakukan Dan kalau misalkan ada Hal-hal yang mereka bisa jabarkan Terkait dengan Teori yang diajarkan Nah ini penjabaran itu Dan koneksinya dengan teori ini Itu menjadi hal yang ditanggap Sebagai kemampuan mereka Untuk sudah bisa menganalisis Proses tersebut Nah kemudian Final reflection ini Terkait dengan Itu kalau saya gak salah Final reflection itu Lebih pribadi gitu Ketika mereka menjelaskan tentang Menganalisis Apa yang mereka tahu Tentang gini mereka Dan apa yang mereka tidak tahu Tapi orang lain menanggap Mereka seperti itu Misalkan kita itu Diarahkan untuk Bisa menjabarkan Hal-hal yang diseritakan tersebut Itu juga sesuatu hal yang Mereka juga gak setuju Atau setuju Tapi lebih kebawah Memang perspektif Dari orang-orang seperti ini Nah ini pakaiannya itu Yang paling tersebut Kalau saya tidak salah Itu dari The Harris Mindow Ini terlihat yang Mereka sudah tahu Tentang diri mereka Tapi mereka belum tahu Tentang diri mereka Baru mereka tahu Mereka menjelaskan Projek tersebut Memang jadi bagian dari Out Apa namanya Sebenarnya Out Out Jadi Tentang perbedaan Diri mereka Dengan orang lain Dalam konteks Mereka mengerjakan Projek tersebut Kemudian Quesis itu Lebih ke arah Itu lebih ke teori Jadi ada Lebih straight forward Nilai ini itu Langsung keluar Mereka tahu Mereka dapat berapa Dan participation ini Sebenarnya lebih ketampangan Bagi mereka Secara umum Ketika Ada Masih ke sana Itu Artinya mereka Involve Dalam proses Secara tidak langsung Itu juga Menggaparkan Apa namanya Ya Untuk Bisa memulai Misalkan Tapi Misalkan tidak terlalu besar Karena memang Tidak langsung Sampaikan Atau Jadi Kira-kira kurang lebih Seperti itu Untuk Yang modul 2 Untuk modul 1 Ini agak beda Lagi Dalam nilainya Modul 3 Sudah ada Sek Sek Kurang Saya lupa Jadi Yang 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 sistem itu Langsung Yang quiz Yang quiz Yang lain itu Berarti Persepsi dosen ya Betul ya Jadi Presentasi Presentasi ini Dalam grup Jadi satu grup Mereka Dilihatnya Secara Secara seluruhan Tapi memang Mereka Dilihat Untuk Memasukkan Ter-evaluation Jadi yang Denilai Mata itu Di Apa namanya Ada Bobonnya Di akhir Yang ketiga Yang quiz Yang Masih Betul-betul Ke depannya Mesin Cita-citanya Adalah Mesin Itu dia Kenapa Tadi saya Pertanyaan di awal Adalah Ada kata kunci Atau tidak Mungkin Atau Cara keduanya Adalah Kita kumpulkan Data Sebagai Sampai Kita bisa Ambil Kesimpulan Nah Tapi Untuk Saat Ini Cara kita Di awal Ngambil Data Memang Masih Human Bu Masih Dengan Orang Hanya Kita Punya Kita Susunkan Rubrik Penilaian Jadi kita Buat Rubrik Penilaian Saya Tidak 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 Jadi kita Buat Rubrik Penilaian Kemudian Keuntungannya Yang diukur Masih Sedikit Bu Kita Terlalu Banyak Karena Menilai Tugasnya Lumayan Untuk Partisipasi Partisipasi Masih Sekolah Itu Dari 8 Diskuter Miripan Itu 8 8 Kali Yang Lampang Partisipasi Di dalam Diskusi Sekian Banyak Kebidangan Kemudian Dari 8 Itu Tidak Boleh Cuma Halo Bapak Terima kasih Itu Tidak Jangan Tapi Kalau Lewat Tidak Bisa Ketahuannya Cuma Dia Oke Partisipasi Iya Terima kasih Terima kasih Satu-satunya Yang Buku Ia Beranggumen Semua Dihitung Pakai Buku Jadi Terpaksa Buku 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 Kalau Kalau Halo Kurang Dicatu Terima kasih Kurang Dicatu Lebih Terima kasih Kompletion 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 Tidak Ya 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 Itu mas PRnya Mas Gabung Dengan S3 Mencari Teman Terima Gitu Mas Ya Soalnya Buku Bikin Yang Nih Kita Bicara Islami Teknomener Itu Masih Bilih Masih Jadi Perbicaraan Itu Sisi Islami Sisi Teknomenership Yang Bisa Diterai Bapak Karena Kalau Misalnya Misalnya Kami Selama Ada Sesuai Sama Sisi Kalahatnya Dari Muhammad Itu Berbentar 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 Amanah Sisi Bapak Dia Sampai Menyampaikan Gimana Kita Bisa Mengatakan Oke Dia Bisa Menyampaikan Dan Kita Bisa Menyampaikan Tetapi Bilih Tanda Dan Kemudian Kita Mencari Kampai Yang Dilihat Sebaik Kita Bisa Menyampaikan Untuk Kemana Makanya Dari Kita Disi 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 Tanya Kepikiran Kalau Misalnya Disi Disi Pertanyaannya Apakah Kita Memang Harus Butuh Data Atau Data Pasti Ya Atau Data Seperti Kalau Kita Bicara Masjid Lata Itu Sebenarnya Growth Yang Berbentuk Kembal Jadi Dengan Data Yang Paling Selama Data Kalitasi Menter Bisa Disi Bisa Disi Disi Tidak Nunggu Banyak Itu Karena Bisa 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 Tau Disi Patongan Ketimu Ayah Sepertinya Bisa Disi 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 bahas di dalam tulisannya, baru dikisahkan dan membahasnya tentang misalnya si kondul 2 tadi lalu dinilai berapa yang seperti itu, ukurannya ini yang tahu doa itu kan, makarnya panjang jadi dari pemakaran ini kita coba modelkan jika harus diambil data dari awal jadi saya pikirannya tapi kalau mana-mana seperti itu kita pakai MP4 untuk yang sosial-sosial itu kita sudah pakai MP4 seperti tadi, kita kumpulin data terus dianalisis itu jawabannya itu apa? atau anekdotal reference-nya itu seperti apa? MP4 sudah bisa mengeksanku juga ini juga bisa kalau anak saya dari itu memang kepadu untuk anak-anak yang merasa sosial pasti tahu doa HP4 MP4 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 itu bisa dipakai. Tapi yang saya permasalahkan adalah kalau misalnya contoh leadership, saya akan melihat anak itu punya leadership atau tidak harus di dalam bentuk kata-kata. Tapi ketika kalau patah lupa, dia akan selalu memulai, initiate. Kalau ini ya, ini dipilihkan. Terus sudah saya diam, tapi ada satu yang akan kita perbelian. Itu initiate. Patahal kalau secara teksual, tidak seminikannya juga. Itu leadership bagi kita. Tidak terukur oleh kata-kata, dan bisa terukur oleh kata-kata. Kita harus melihat memang itu, di-observe, anak itu ada leadership atau tidak. Itu yang saya memasalahkan, gimana sih? Ini kalau di online seperti itu, memang ada sih di antara komo itu biasanya, cuma guys, ini ada artikel baru yang bisa kita becah. Oh, ini bisa kita becah. Tapi kan tidak bisa di-bicara. Betul. Betul. Iya. Karena... Iya. Baik. Baik. Ya. Baik. Baik. karena sudah jam 6 saya yakin sih diskusinya makin panjang makin menarik dan kenapa jadi penelitian juga memang masih PR sampai dapet solusinya mudah-mudahan sih setelah ini nanti mungkin juga kita juga bisa disusul lagi ya Mas Andika kita akan nanya lebih banyak lagi mengenai ini karena secara teori kami-kami ini anak teknik gitu jadi kalau misalnya mengenai ini ya sebetulnya baca aja mungkin misalnya tapi kan siapa tau ada hal-hal lain yang berdasarkan setelah Mas Andika juga mengenai soft skill-soft skill ini baik mungkin sampai sini dulu diskusi kita, diskusi kedua ini ya mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk untuk penelitian yang memang sedang kami laktanakan dan juga bisa mencapai targetnya gitu ya sesuai dengan yang tadi diharapkan oleh Bu Paulin juga saya tutup kegiatan hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu setelah ini makan malamnya di resto jadi mungkin setelah ini tidak ada lagi kembali ke sini kita langsung saja kita anggap jadi sudah ditutup ya Mangga silahkan ke resto administrasi atau barang-barang yang bisa dilakukan oleh ya ya oh gitu baik-baik 22 apa Bu ya baik laporan kegiatan kegiatan terakhir tanggal 25 baik-baik baik-baik Ibu terima kasih nanti mau kita ngobrol baik banyak mengenai laporan ya Bu ya terima kasih terima kasih iya kasih Pak Luka kalau boleh lihat oleh saya kalau bisa di ini sudah udah utuh jadi mata kuliah memang ya 15 pertemuan ya Bapak-Ibu kita bisa sudah ya saya izin last ya ya makasih terima kasih ya Ibu selamat menikmati